Prabowo Subianto menunggu siapa yang menjadi bakalan wakil presidennya Mas Ganjar Air Langga Hartarto pun menunggu momentum untuk mendukung Prabowo Subianto Apakah ini sebuah strategi untuk meraih kemenangan atau strategi menggantung? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Sampai hari ini belum ada bakal calon wakil presidennya Meskipun bakal calon presidennya sudah dideklarasikan Mulai Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto, begitu juga Mas Ganjar Pranowo Mereka saling menunggu kelihatannya Dan pengusung dari lain Misalkan Air Langga Hartarto, Partai Kulkar yang dahulu Bersatu dalam koalisi Indonesia bersatu juga menunggu momentum apakah Jadi mengusung Prabowo Subianto Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya Apa yang terjadi? Mengapa mereka saling menunggu? Dan siapa kemungkinan yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Mas Ganjar, Prabowo, atau bahkan Anies Baswedan Pertama kita baca di Kumpas Teka-teki cawapres Prabowo Kuali Sigari Terapi KB Tunggu BDI Perjuangan Tunjuk Pendamping Ganjar Ini saling mencari informasi Saling pengen menyalip di sebuah lingkungan Kemudian kalau di Republika Soal dukungan ke Prabowo Air Langga Tunggu tanggal mainnya Dilihat dari judul Sepintas Sudah Fik Dalam tanda kutip Kulkar Air Langga Akan mendukung Prabowo Wow Kemudian yang ketiga di Detit Air Langga Soal kemungkinan dukung Prabowo Jadi capres Tunggu tanggal mainnya Wah ini Kalian mau pilih yang mana Ya tentunya yang pertama Dan yang lain Kita dukung Sebagai tambahan referensi Teka-teki cawapres Prabowo Kuali Sigari Terapi KB Tunggu BDI Perjuangan Tunjuk Pendamping Ganjar Ini sebuah judul yang Ditunggu-tunggu Jakarta Gompas.com Sosok kandidat Bakal Salon Laki Presiden Dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Di BPRS 2024 Hingga kini Masih penuh Teka-teki Siapa Sebenarnya Katanya Cak Imin Berubah ke Air Langga Hartartol Berubah ke Blah Tapi menarik ini Sejauh ini Nama Ketua Umum Partai Kepanggitan Bangsa Mohaimin Iskandar Atau Cak Imin Dikrem Masih menjadi Kandidat terkuat Sebagai calon Pendamping Prabowo Sahanya bukan Cak Imin Maukah Cak Imin Tetap mendukung Prabowo Itu masalahnya Akan tetapi Koalisi Kepanggitan Indonesia Raya KKIR Yang dipentuk Gerindra dan PKP Sampai saat ini Tak kunjung Mengumumkan Cak Imin Bahkan Partai Persatuan Pembangunan PTK Belakangan ini Disebut telah Menyodorkan Sosok Menteri BUMN Eric Tohir Untuk menjadi Pakal Calon Wakil Presiden Prabowo Halo Katanya sudah Menjukkan Mas Ganjar Ini kok Prabowo Wah ini Luar biasa Maksudnya luar biasa Gimana Kesana Iya Kesini Iya Wah Terkait Sosok Pakal Calon Wakil Presiden Prabowo KKIR Melalui Cak Imin Mengaku Masih menunggu Langkah BDI Perjuangan Mengumumkan Nama Pendamping Dari Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo KKIR Baru akan Mengumumkan Bakal Calon Wakil Presiden Prabowo Apabila BDI Benar-benar Sudah Memutuskan Sosok Pendamping Ganjar Soal Timing Yang tepat Kita Saling Menunggu Kita Kita Putuskan Ujah Cak Imin Dikutup Dari Kompas Jadi Ini Saling Menunggu Betul Karena Sangat Strategis Mungkin Ayo kita Lanjutkan Lebih Lebih Cak Imin Mengatakan Bahwa KKIR Kedepan Akan Terus Menjalin Komunikasi Dengan Sesungguh Partai Politik Termasuk Partai Gulgar Kita Terus Melakukan Komunikasi Politik Bincangkan Saya Tetap Bersama Koalisi PKP Gerindra Berkomunikasi Dengan Partai Partai Lain Terantia Sebelumnya Jurubicara Pemerang Pemilu Partai Gerindra Budi Satrio Si Wandono Mengatakan Cak Imin Untuk Menjadi Bakal Calon Wakil Presiden Prato Subianto Nge Saya Rasa Kusma Hewin Adalah Untuk Saya Calon Calon Terkuat Jadi Jawab Pres Pak Parabawo Kata Budi Budi Satrio Menjelaskan Gerindra Dan PKP Sudah Saling Komitmen Untuk Bersama Sama Dalam Pil Pres 2024 Selain Itu Keputusan Siapa Yang Akan Biar Jawab Pes Juga Diputuskan Oleh Prabowo Sama Cak Imin Kami sepenuhnya Mempercayakan Untuk Nanti Memformuliskan Siapa Yang Mendapatkan Keperjaan Capres Cawab Pres Pecinta Masyarakat Negeri Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadaan Ada pun Ini masih ada Waktu Sebelum Kita Analisa Di Apa itu Di Detrik Air Langga Soal Kemudian Dukung Prabowo Jadidak Pres Tunggu Tanggal Mainnya Partai Kulkar Dikabarkan Merapatkan Balisan Kualisi Kebangkitan Indonesia Raya Sutan Gerindra Bagaimana Kata Air Langga Ya Kita Ini Masih Berproses Nanti Kita Finalkan Kata Air Langga Di Kompleks Istana Presidenan Air Langga Juga Menanggapi Perihal Apakah Nama Yang Digunakan Menjadi Koalisi Permanen Sebagai Informasi Kulkar Dikabarkan Dikabarkan Akan Berkoalisi Bersama Gerindra PAN Dan PKP Dalam Pilpres 2024 Permanen Kan Koalisinya Namanya Bisa Macem Macem Oh Ini Panjang Terusannya Pecinta Masyarakat Ditegatkan Demokrasi Lawan Ketidakadilan Ambil Nafas Ketika Melihat Perkembangan Yang Terjadi Dan Semuanya Menunggu Siapa Yang Akan Menjadi Bakal Jawab Resmi Menurut Analisis Saya Pertama Bahwa Sosok Bakal Calon Wakil Presiden Itu Sangat Menentukan Pertama Kemenangan Yang Sebelumnya Ditentukan Oleh Koalisi Jadi Sampai Hari ini Memang Partai-partai Politik Masih Dinamis Koalisi Indonesia Baru Yang Awalnya Dihadirkan Oleh Kulkar Pansama Petika Bubar Meskipun Dikatakan Masih Tetap Jadi Satu Setelah Petika Menyampaikan Kepada Pini Perjuangan Kepada Bumeka Petika Mengusung Mas Ganjar Pranowo Itu Sudah Selesai Meskipun Katakan Masih Dalam Satu Koalisi KIP Tetapi Ya Realistis Dong Di satu Sisi Begitu Tapi Yang lain Realistis Sehingga Koalisi Indonesia Pertama Kali Yang Mendik Klin Bahwa Dia Kualisi Yang Akan Musung Salon Presiden Dan Dia Cukup Memenuhi Ukuran Minimal Tetapi Pada Saat Ini Mereka Sempurat Dan Kelihatannya Kecil Kemungkinan Meskipun Masih Ada Kemungkinan Tapi Kecil Kemungkinan Kecuali Petika Mengatakan Kami Batalan Untuk Mas Ganjar Tapi Memang Pendaftaran Belum Ada Belum Ada Pendaftaran Di KPU Yang Ini Akan Kita Lihat Yang Sebenarnya Pada Bulan Oktober November Nanti Jadi Juni Juli Agustus September Masih 4-5 Bulan Sangat Dinamis Terkait Dengan Siapa Yang Menjadi Pasangan Calonnya Tetapi Sementara Ini Yang Muncul Adalah Tiga Sar Pasangan Pak Prapowo Mas Adis Paswidan Mas Kajar Pranowo Itu Semua Bakal Calon Presiden Menunggu Semuanya Siapa Yang Akan Menampilkan Duruan Maka Itu Adalah Dijadikan Sebagai Standar Untuk Memastikan Siapa Yang Akan Menjadi Bakal Calon Presiden Masing-masing Begitu Juga Koalisi Partai Yang Akan Bersinergi Di Dalamnya Sehingga Sampai Hari Ini Mas Anies Pun Belum Diputuskan Siapa Baga Calon Presiden Kualisinya Tetap Partai Demokrat Nasdem Sama Partai Kedemokrat Nasdem Sama PKS Itu Sudah Selesai Tetapi Kalian Juga Tahu Ahai Mau Diajak Ngobrol Sama Mbak Puan Kapan Bisa Bertemu Ini Kan Bisa Dikatakan Proses Dialektika Atau Komunikasi Politik Belum Selesai Meskipun Mungkin Kecil Kemungkinan Kecuali Memang Ada Sebuah Kepasitas Ahai Jadi Calon Itu Sangat Mungkin Terjadi Tetapi Apakah Bisa Terima Yang Lain Tetapi Apakah Juga Masih Ingatkan Bagaimana Komunikasi Politik Dahulu Antara Pemegasana PSB Kalau Ini Terjadi Bila Bersatu Luar Biasa Tapi Menurut Saya Kekcil Kemungkinan Begitu Juga Pak Prabowo Kata Siapa Calon Wakil Besiden Mas Ganjar Dari BDI Begitu Juga Mas Ganjar Masih Mencari Siapa Bakasan Wakil Besiden Mas Ganjar Karena Maksudnya Masih Belum Ada Titik Temu Ada Sembilan Orang Salah Satunya Adalah Ahai Begitu Juga Semuanya Sebetulnya Yang mereka Adalah Masih Berkomunikasi Politik Secara Intensif Dan Belum Ada Sebuah Keputusan Sehingga Pada Analisa Pertama Ini Adalah Mereka Saling Menunggu Menunggu Ketepatan Dan Sebetulnya Kalau Menurut Saya Tidak Harus Saling Menunggu Begitu Tapi Coba Dikalkulasi Yang Tajam Siapa Yang Akan Mendapatkan Strategis Yang Lebih Mereka Itu Sekarang Diputuskan Kemudian Yang Kedua Apakah Ailang Hartarto Akan Menjadi Jawab Presnya Pak Prabowo Atau Tetap Cak Imin Atau Erik Tohir Sekarang Yang Diusul Diusulkan Oleh Pan Untuk Prabowo Ya Semuanya Serba Mungkin Tetapi Bahwa Sampai Saat Ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Yang Pertama Kali Dideklarasikan Antara Gerindra Sama PKB Itu Yang Menjadikan Apatet Bahwa Keputusan Itu Adalah Oleh Ketua Umum Gerindra Dan Ketua Umum PKB Itu Kata Kuncinya Sehingga Ketika Ada Air Rangga Hartarto Aduk Erick Tohir Ini Harus Diselesaikan Dengan Cak Imin Dahulu Tidak Mungkin Ini Akan Menyalip Karena Koalisi Sudah Lama Tetapi Tetap Saja Erick Tohir Air Rangga Akan Ada Kemungkinan Hanya Saja Ada Sesuatu Yang Diberikan Ya Secara Politis Atau Berlainnya Untuk PKB Cak Imin Seandainya Ingin Mengambil Bakal Cawap Presnya Dari Partai Gerindra PKB Jadi Meskipun Cak Imin Hari ini Adalah Paling Kuat Bisa Saja Berubah Ketika Konstalasi Berbeda Sehingga Koalisi Gerindra PKB Tidak Akan Hilang Ketika Ada Sebuah Kebutuhan Bersama Oh Terima Kemudian Yang Ketiga Apakah Memutuskan Bakal Calon Wakil Presiden Itu Yang Terakhir Itu Akan Mendapatkan Sebuah Prestasi Atau Akan Meraih Kemenangan Lebih Kalau Menurut Saya Bisa Terjadi Tetapi Itu Bukan Kata Mati Maksudnya Kalau Kalau Memang Sebuah Partai Politik Itu Jeli Mengambil Bakal Calon Wakil Presiden Secara Cepat Dan Kalkulasi Elektoral Itu Lebih Bagus Maka Ketika Mengambil Semakin Cepat Maka Semakin Mendapatkan Apresiasi Publik Publik Juga Akan Bisa Menilai Dan Itu Merupakan Kampanye Awal Jadi Saling Menunggu Itu Boleh Itu Tradisi Lama Tapi Sebaiknya Segera Tapi Harus Jitu Karena Kalau Tidak Jitu Bisa Saja Itu Merupakan Pintu Kekalahan Semoga Saling Menunggu Ini Tidak Harus Berlama Lama Meskipun Pendaftarannya Masih Bulan Oktober November Cawapres Maksudnya Cawapres Pendaftaran DKB Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Bermanfaat 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 Bermanfaat